Viral di media sosial saat pemeras penumpang bis dengan menodongkan senjata tajam. Seorang pengamian diamankan reskrim polsa ke Liders Jakarta Barat. Diketahui pelaku merupakan residivis dengan kasus pemerasan pada tahun 2020 lalu. Inilah aksi FB yang viral di media sosial saat pembinta uang secara paksa kepada para penumpang bis dengan menodongkan senjata tajam di termina ke Liders Jakarta Barat. Pembekal rekaman video ini lah pelaku akhirnya diringkus audit reskrim polsa ke Liders. Selain menggambarkan pelaku, polisi juga menyertai barang bukti sebilan pisau serta baju yang dikenakan saat menjelangkan aksi jang. Menurut kapolsa ke Liders AKP Syafris Fasdar, pelaku merupakan residivis dengan kasus pemerasan pada tahun 2020. Dalam melancarkan aksinya, pelaku yang berpura-pura sebagai pegawai ini kerap menodongkan senjata tajam untuk menakuti korban. Pelaku naik ke bis Murni Jaya, kemudian dia memaksa minta kepada penumpang sejumlah uang dengan mengancam memakai pisau. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 368 tentang Undang-Undang Darurat dengan acaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miltol Gari, Anius Melaporkan.